selamat menikmati 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 Jadi agak slow respon Untuk yang Ujian praktek Ada yang sudah usaja nilai Yang usaja nilai kan sudah langsung Usaja WA pribadi kan Nilainya sekian Ada yang sama sekali belum dibaca Ada yang belum dibaca Jadi jangan Pasti diperiksa Cuman mungkin Waktunya Agak mundur sedikit Jadi Usaja gak tau lah usaja siapa yang belum ngumpul Kita tau dari yang terlambat Dia mengumpulkan Waktunya kan sebenarnya Sebelum Maret kan Di Februari kan ujian Praktikum IPA kemarin Nah kalau di pesan WA nya itu Masuknya di Maret berarti kan dia terlambat Mengumpulkannya itu kan Nah inilah yang akan usaja kurangkan poin nilainya Seperti yang kemarin Kalau terlalu lama dia mengumpulkan Maka poinnya akan dikurangkan Akan di Gak sama lah Seperti yang ngumpulnya Tempat waktu Kalau yang ngumpulnya tempat waktu Usaja gak pelit-pelit Gak sih nilai Ada yang 100 Ada yang 98 Ada yang ini Masya Allah Terus Usaja juga mau Nyampaikan Apa namanya ya Selamat lah kepada Anak-anak usaja yang Masya Allah ya Ada ujian prakteknya itu Senang kali usaja nengoknya Dia dapat semuanya Jadi kesimpulannya ada Dijelaskannya Gitu ya kan Abis itu Jawaban dari pertanyaannya Juga dijelaskan Salah satunya itu Kayak si ini Si Akilah Siagian Nah itu Masya Allah Bagus Danisya juga Bagus Masya Allah Nah yang lain itu Belum diperiksa Yang gak disebutkan Namanya bukan berarti Gak bagus Bagus juga gitu kan Cuman Belum semua Usaja periksa Zahra juga bagus Kemarin Usaja lihat Ininya Praktikum IPA nya gitu Jadi Sebenarnya Yang kayak gitu ya Usaja harapkan Nanti Usaja tampilkan Contoh dari Ujian praktikum Yang Usaja inginkan ya Maksudnya dia lengkap disitu Dari videonya itu Dia ada Penjelasannya Kesimpulannya Jawaban dari pertanyaannya Langkah kerjanya lengkap Jadi kayak di laporan Praktikum biasa gitu kan Tapi dia kreatif gitu Ditampilkan dalam bentuk yang Masya Allah kreatif Nah Hari ini Kita akan melanjutkan Pembelajaran kita Yaitu tentang Sistem Ekskresi Jadi di kelas 8 ini Banyak sistem-sistem Yang kita pelajari Kemarin sistem pencernaan Eh sistem pencernaan Sistem pernafasan Nah sekarang adalah Sistem ekskresi Apa itu ekskresi? Ekskresi ini Udah pernah Dipelajarin belum waktu SD? Belum ya? Apa itu ekskresi? Proses pengeluaran jat sisa Iya Jadi proses pengeluaran jat sisa Dari dalam tubuh Jadi Kalau di rumah kita Biasanya Di rumah biasanya kita Setiap hari itu Ada aja Jat-jat sisa yang kita Hasilkan Misalnya Lima rumah tangga Itu kan jat sisa yang kita Hasilkan Iya kan? Nah dalam tubuh kita sendiri Ada jat sisa yang harus Kita keluarkan Yang tidak dibutuhkan lagi Oleh tubuh kita Itu namanya Ekskresi Proses pengeluaran jat-jat sisa Dari dalam tubuh manusia Nah ada empat organnya Sebenarnya Proses ekskresi ini Sistem ekskresi empat Dia bisa disingkat dengan Paku jahat Paku jahat Apa itu paku jahat? Panya untuk paru-paru Kunya untuk kulit Janya untuk ginjal Hatnya untuk hati Jadi disingkat dia Lebih enak mengingatnya Organ dari sistem ekskresi manusia Itu ada empat Apa tadi? Paku jahat Panya untuk paru-paru Kunya untuk kulit Janya untuk ginjal Hatnya untuk hati Itu adalah sekilas ya Empat sistem ekskresi Dalam tubuh manusia Hana Pernahkah kamu memperhatikan tubuhmu Ketika selesai berolahraga? Biasanya kamu akan berkeringat Dan frekuensi pernafasanmu akan meningkat Pernahkah kamu berpikir Kenapa tubuhmu mengeluarkan keringat? Kenapa keringat harus dikeluarkan oleh tubuh? Terus abis itu apalagi Jat-jat yang sering dikeluarkan oleh tubuh? Nah disinilah akan kita pelajari Bagaimana proses pengeluaran jat tersebut Di organ mana Jat tersebut Apa namanya pengeluaran tersebut? Hana Kemudian Kita tahu juga nanti Apa-apa aja Jat Sisa yang dikeluarkan oleh tubuh Coba kamu bayangkan ketika kamu melihat ibumu memasak Ketika kamu mencuci baju Mandi Dan memakan makanan dalam kemasan Pasti dari kegiatan tersebut Dihasilkan jet sisa Atau yang kita kenal dengan sampah Misalnya sampah sisa sayuran Air limba sisa mencuci Atau mandi Kemudian sisa makanan Sampah plastik bekas Membungkus makanan Nah kalau dihitung Pasti akan banyak sekali sampah Yang menumpuk dalam rumah Kalau tidak dibuang secara teratur Jadi sampah-sampah itu Tidak mungkin ditumpukan di dalam rumah Pasti dikeluarkan atau dibuang Begitu juga dengan jet sisa yang ada dalam tubuh kita Kalau dibiarkan tidak dikeluarkan Maka akan berdampak pada kesehatan tubuh kita Makanya Jet sisa tersebut harus dikeluarkan oleh tubuh kita Jadi tidak boleh bertumpuk di dalam tubuh kita Nah Apa saja kah jet sisa yang harus dikeluarkan oleh tubuh Yang pertama adalah urin Urin atau air pipis Iya kan Nah ini harus dikeluarkan Kalau tidak dikeluarkan bagaimana Tidak enak kan Harus dikeluarkan Iya bisa infeksi atau sakit apa Batu ginjal lah katanya Apalah itu kan Nah kemudian Keringat Keringat juga adalah jet sisa yang harus dikeluarkan oleh tubuh kita Abis itu karbon dioksida Ini sisa penafasan ya Karbon dioksida Kemudian uap air Urea Asam urat Dan bilirubin Jadi Berbagai jet tersebut dikeluarkan Apabila menumpuk dalam tubuh Maka akan menimbulkan penyakit Bahkan dapat menyebabkan kematian Misalnya saja Kayak urin Kalau misalnya tidak dikeluarkan Atau menahannya Maka akan terkena batu ginjal Nah Bagaimana kah proses pengeluaran jet sisa tersebut Di sini kita lihat Ini ya Ini ya satu-satu dulu kita bahas ya Yang pertama kita bahas organ ginjal Ginjal Seperti yang kita tahu Ginjal ini berfungsi sebagai Organ untuk menyaring darah Yang mengandung jet sisa metabolisme Dari sel Yang ada di seluruh tubuh Jadi ginjal kita ada berapa? Ada dua Di mana letaknya? Jadi Di kanak sebelah kanan Dan kiri Dekat tulang Pinggang Ya kan Tepatnya ada di dalam rongga perut Nah ginjal sebelah kiri Letaknya lebih tinggi Daripada ginjal sebelah kanan Jadi Bentuknya seperti Kacang merah Kalau ginjal itu berwarna merah Karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal tersebut Makanya warnanya Merah Darah akan masuk ke dalam ginjal Melalui pembuluh darah Yang namanya arteri Dan keluar dari ginjal Melalui pembuluh vena Apabila sebuah ginjal dipotong melintang Maka akan tampak tiga lapis Seperti pada gambar Nah ini dia gambarnya ya Gambar ginjal Ini kalau kamu lihat Ini gambar Si cewek ini Ini ada dua ginjal disini Ginjal dan ginjal Ginjal sebelah kiri Lebih tinggi Letaknya daripada ginjal sebelah kanan Bentuknya seperti kacang merah Gini kan Seperti kacang merah Nah kalau dipotong secara melintang Ginjal itu dia akan Terdiri dari tiga lapis Ini dia Ini ginjal Kalau dipotong secara melintang Inilah dia Apa namanya Bentuk dari ginjal tersebut Nah di dalam ginjal Ada yang namanya nefron Apa itu nefron Nefron adalah Satuan struktural atau fungsional ginjal Karena ini Nefron ini dia Unit penyusun utama ginjal Unit penyusun utama ginjal Namanya adalah nefron Nefron itu terdiri dari Terdiri dari Sebuah komponen penyaring Atau badan malpigi Namanya adalah badan malpigi Yang dilanjutkan oleh saluran-saluran Atau tubulus Ini dia Di sini Kita lihat adik Jangan rasa dulu nak Nah kalau misalnya di zoom Dia bentuknya jadi seperti ini Yang ini kalau di zoom Dia bentuknya jadi yang D ini Nih kayak gini Disinilah dia Masuk darah Darah tadi masuk dia Melalui pembuluh darah Arteri Masuk darah ke sini Kemudian nanti akan dikeluarkan Di pembuluh vena Nah setiap badan malpigi Ini mengandung Gulungan kapilat darah Yang disebut dengan Glomerulus Yang disebut dengan Glomerulus Kalau di sini Gambarnya Tidak terlalu jelas ya Nah ini dia Jelasnya Ini adalah badan malpigi Yang ada dalam ginjal Di dalam ginjal Ini kan Ini adalah pembuluh darah Arteri Yang ini Nah di dalam ini Pembuluh darah Yang ini namanya adalah Malpigi Yang tengah ini Namanya adalah Glomerulus Nah di sini letaknya Ada namanya tubulus Tubulus itu adalah Saluran-saluran Yang ada di dalam Ginjal Mana Telefon ya Saluran-saluran Yang ini tadi Ini namanya adalah Tubulus Bahasanya tubulus ya Artinya dia Saluran-saluran Yang ada di dalam Ginjal Jadi Saluran itu Dia berfungsi Menyambungkan Organ yang satu Dengan organ yang lainnya Dan ada juga Namanya lengkung Henle Lengkung Henle ini adalah Saluran ginjal Yang melengkung Pada daerah medula Yang menghubungkan Tubulus proksimal Dengan tubulus Apa itu namanya Proksimal Sama tubulus apa sih Distal ya Distal Kalau dilihat dari gambar ini Makanya harus rajin-rajin Muka bukunya dia Ini dia Ini gambarnya ginjal Yang ini namanya Glomerulus Ya kan Nah ini Yang kayak pipa-pipa Ini namanya tubulus Ada tubulus Yang ini Yang melengkung ini Ini namanya adalah Lengkung Henle Yang melengkung ini Namanya lengkung Henle Ini adalah tubulus distal Jadi darah Yang masuk ke dalam Glomerulus Prosesnya itu Pertamanya itu Darah masuk ke sini Di Glomerulus ini Di sini disaring lah kan Diambil Sisa yang masih dibutuhkan Dan yang tidak dibutuhkan Dikeluarkan Nanti dari sini Akan menuju ke tubulus Glomerulus Ini kan namanya Tubulus glomerulus Akan menuju kemana Ke lengkung Henle Dari lengkung Henle Ini akan naik Lagi menuju ke tubulus distal Dari tubulus distal Akan menuju ke bawahnya Akhirnya menuju Ketempat kantung kemih Itu tempat penampungan air Air urin kita Air urin kita Ditampung di Kantung kemih namanya Itu namanya lengkung Henle Ini lengkung Henle Kemudian Ada juga namanya Pelvis Renalis Atau rongga ginjal Yang berpungsi sebagai Penampungan urin sementara Yang keluar Melalui ureter Kalau kita bilangnya itu Kantung kemih Tapi bahasa Bahasa biologinya adalah Pelvis Renalis Jadi Itu adalah proses Itu adalah organ-organ Yang ada di dalam Ginjal Nah di dalam proses Penyaringan urin itu Di dalam ginjal itu Ada tiga tahap Namanya Filtrasi Reabsorpsi Dan augmentasi Ini adalah tiga tahap Proses penyaringan Di dalam ginjal Ya Ada tiga tahap Proses penyaringan Dalam ginjal Yang pertama namanya Filtrasi Atau penyaringan Reabsorpsi Yang kedua Ini adalah penyirapan Penyirapan kembali Zat-zat yang masih Dibutuhkan oleh tubuh Dan yang terakhir adalah Tahap augmentasi Atau pengeluaran Dikeluarkan Jadi Yang pertama dulu Tahap filtrasi Pembutuhkan urin Dimulai dari darah Mengalir melalui Pembuluh darah Arteri Yang masuk ke dalam Glomerulus Kemudian di dalam Glomerulus Maka akan disaring Akan disaring Jat-jat yang Dibutuhkan oleh tubuh Dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh Disaring dimana? Di Glomerulus Yang bulat tadi ya Yang bulat tadi Nah itu Disitulah masuk Apa namanya Darah tadi Masuk ke dalam situ Kemudian disaring Jat-jat yang masih Dibutuhkan oleh tubuh Kemudian nanti Akan menghasilkan Nanti setelah disaring Nanti akan dihasilkan Yang namanya Pada proses Filtrasi ini Akan dihasilkan Yang namanya Urin primer Urin primer Jadi Proses Filtrasi tadi Penyaringan Akan dihasilkan Yang namanya Urin Urin primer Masuklah darahnya Kedalam Glomerulus Nah akan menghasilkan Namanya urin primer Nah kemudian setelah Setelah filtrasi Maka urin primer Tadi Akan terbentuk Akan masuk Kedalam tubulus Proksimal Tubulus proksimal Ini yang ini ya Yang banyak ini ya Ini saluran Akan masuk ke tubulus Proksimal Yang nanti Di dalam tubulus Proksimal ini Ada proses Namanya Penyerapan kembali Jat-jat Yang masih Dibutuhkan oleh tubuh Jadi kalau masih ada Jat yang dibutuhkan oleh tubuh Diseraplah Di dalam tubulus Proksimal ini Nah contoh Jat yang masih Dibutuhkan tubuh itu Misalnya kayak Glukosa Asam amino Ion Kalium Dan yang lainnya Itu nanti akan Disimpan Disering Diserap Di tubulus Proksimal Kemudian akan Mengalir ke dalam Tubuh kita lagi Melalui darah Darah kita Nah kemudian Setelah itu Yang keluar Itu biasanya Adalah urea Urea ini adalah Jat sisa Yang dari Urin primer Tadi Setelah itu Dihasilkanlah Yang namanya Urin sekunder Tadi kan urin primer kan Nah pada proses reabsorpsi Akan dihasilkan Namanya urin sekunder Urin sekunder ini Dia ada Yang dikandungnya Itu air Garam Urea dan urobilin Urobilin ini adalah Zat warna Pada urin Makanya urin kita Warnanya Ada yang Keruh Ada yang Kuning Ada yang Bening Misalnya Nah ini adalah Pengaruh dari Urobilin ini Adalah zat warna Yang ada pada urin Nah urin sekunder ini Nanti setelah Dia Di reabsorpsi Di tubus proksimal Akan menuju ke Lengkung Henle Akan menuju ke Lengkung Henle Setelah itu Terjadilah tahap Augmentasi Nah di lengkung Henle Lewatlah itu kan Urin sekunder tadi kan Masuk dia ke Tubulus Distal Kemudian Di tubulus distal Diserap lagi Air Ionatrium Klor Dan urea Setelah itu Dari tubulus Distal itu Dihasilkanlah Yang namanya Urin sesungguhnya Tuladi tubulus Distal Dihasilkan urin Sesungguhnya Urin inilah yang Kemudian Menuju ke Pelvis renalis Atau Kandung kemih Yang fungsinya Sebagai tempat Penyimpanan urin Jadi urin kita itu Tertabung disitu Cuman Dia Kalau belum penuh Kita belum sesak Ya kan Nah dia Kayak ada sensornya gitu Ketika dia sudah penuh Kita mulai Merasakan Kita yang namanya Sesak pipis Bisa kita tahan lagi Yang harus dikeluarkan Cuman Sebenarnya Air itu kan tetap Ditampung disitu Sampai dia penuh Kalau misalnya Di rumah sakit Kan pernah kamu lihat kan Kalau orang yang sakit itu Dia air pipisnya itu Keluar ditampung Di Sebuah alat gitu Sebuah kantong gitu kan Nah kantong itu Kalau kita kan Kita gak sadar kan Ketika kita Satu pipis atau apa Nah ketika dia sudah penuh Baru kita sadar Uh Sesak kali nih Berarti kan Kandung kemih kita itu Sudah penuh Nah Kandung kemih kita itu Bisa menampung Sekitar setengah liter urin Setengah liter urin Yang bisa ditampung oleh Kandung kemih Kemudian terjadilah Proses pengeluaran Air urin tadi Melalui uretra Uretra adalah Tempat keluarnya Air pipis Sudah sampai sini Paham kira-kira Jadi secara garis besar ya Secara garis besar Kalau kita lihat dari gambar Misalnya Dari gambar ini Supaya kalian bisa bayangin ya Darah Masuk ke dalam ginjal Darah bersama dengan air ya Masuk ke dalam ginjal Di ginjal ini Masuk dia kemana Ke glomerulus Ke glomerulus Di glomerulus Terjadi tahap apa Penyaringan Atau filtrasi Nah Di glomerulus ini Dihasilkan urin Namanya urin apa Primer Ya Masya Allah Masya Allah Kali si jila ini ya Memperhatikan dengan Tekun Dah Kemudian Dihasilkan urin primer Setelah itu Setelah dari glomerulus Dia akan menuju kemana Ke tubulus Tubulus apa namanya Proksimal Tubulus proksimal Di tubulus proksimal ini Terjadi tahap apa tadi namanya Reabsopsi Ya Masya Allah Rizky ya Nuri Reabsopsi Di reabsopsi itu apa tadi Proses penyerapan Kembali Jat-jat Yang masih dibutuhkan oleh tubuh Kemudian di tubulus proksimal ini Dihasilkan urin apa namanya Urin sekundar Kemudian menuju kemana Ke lengkung Henle Ke lengkung Henle Ya kan Abis itu kemana lagi Ke tubulus Distal Ya di tubulus distal ini terjadi proses apa Augmentasi Atau mau menuju ke Pengeluaran Nah disini dihasilkan urin apa Urin Sesungguhnya Iya Kemudian dari tubulus distal Urinnya menuju kemana Ke kandung kemi Atau Pelvis Renalis Ya kan Nah kemudian Setelah dari Pelvis Renalis Atau kandung kemi Menuju kemana U-re-tra Atau tempat pengeluaran Air Urin Nah itu adalah proses Pengeluaran urin dari Ginjal Ya proses pengeluaran urin dari Ginjal ini jam berapa Kita lihat dulu Masih ada waktu gak Ada 4 menit lagi Coba ada yang mau bertanya dulu Silahkan Kalau ada yang mau bertanya Kalian catat kan Catat sudah Masya Allah Kan Katanya Kuota internet Untuk Ini kan udah masuk ya Kuota internet Dari pemerintah Udah masuk Nah coba di cek Usah aja udah masuk Coba kalian cek Belum Coba di cek Coba di Coba di cek Dulu ya Naku Jadi Kalau udah masuk Nanti Jangan lagi ada yang Ikut zoom Kalau udah masuk Kalau Kalau belum masuk Ya sabar Dia prosesnya berarti Sebentar lagi Karena Kayak Udah kan Belum Usah aja Belum Usah aja Kalian inilah kan Yang kalian daftarkan Nomor siapa kemarin Nomor itulah Kalian cek Jangan nomor WA Kalian kalian cek Mana ada masuk ke situ Ke nomor yang kalian daftarkan Waktu pertama kali Disitulah masuk Kuotanya Ya Paham Jadi cerewet Lu saja kan Keluar aslinya kan Padahal udah Sok-sok lembut tadi lu Keluar aslinya Jadinya Ini di cek dulu Nah Ketika sudah masuk Nanti Jangan lagi Jangan lagi ada yang Tidak ikut zoom Ini masya Allah Hari ini yang ikut Zoom itu Meningkat Biasanya Dua puluhan orang Ini udah empat puluh Alhamdulillah Mudah-mudahan nanti Dapat lagi Masuk ikut zoom Lagi Sampai Tujuh puluh Karena kalian Tujuh puluh kan Tiga puluh Tambah Tiga puluh Tujuh puluh Paling gak Nampuluh lah Nampuluh Pengen gak Ustazah Nengok ini kan Ada pertanyaan gak Najla Yasmin Sehat Alhamdulillah Fahrona Masya Allah Ada Fahrona Fahrona Sakinah Apa kabar Fahrona Sombong kali Langsung dimatikannya Micnya Sombong kali Si Fahrona ini Gak rindu Dia sama Ustazah Cuman Ustazah Aja yang rindu Sama kalian Kayaknya Ini yang banyak Kali nih Yang gak Buka kamera Tidur-tidur Kalian ya Buka kameranya Jangan tidur-tidur Belajar Si Fatimah itu Entah apa yang Dikerjakannya R.R. Fatimah Azharah Kenapa Muka Arini Arini Salsabilah Syahfina HP baru dia Masya Allah Ya kan Syahfina Hikmah Ustazah Marah-marahin Kalian secara langsung Udah bisa Ustazah Cubit pinggangnya Sikit Udah bisa Ustazah Masuk ya Berdoa Semoga Pandemi ini Segera berakhir Udah rindu kali Kayaknya Si Umainah Ini sama Maymunah Ya kan Karena gak ada Pertanyaan Jadi Sedikit pemberitahuan Yang tadi Yang usulnya Sebutkan Namanya tadi Ikut remedial Remedialnya Masih dalam Bentuk Google Form Yang akan Ustazah bagikan Di grup Di grup kelas Lihat di grup kelas Kemudian Ikuti ujian Remedialnya Kalau nilainya Masih rendah Ujian lagi Pokoknya Sampai nilainya Bagus Ya Yang belum ujian Ada beberapa Siswa yang belum ujian Sepat Langsung Hubungi Ustazah Karena soal ujiannya Beda sama yang Sebelumnya Ya Ada lagi Ada lagi Tadi gak ada Nanya kalian kan Ustazah Ini yang ngomong sendiri Kalian nanya Kenapa Gak ada yang mau nanya Ustazah Tanya nih Kalau gak Tanya Oh saya tanya Coba Si Haurah Masya Allah AC nya aja nampak nih Haurah Warangnya gak ada Mana si Haurah Haurah Coba kamu sebutkan Organ ginjal Eh organ ginjal Organ ekskresi manusia Apa aja tadi Haurah Itu satu Kan ada empat tadi kan Terus dia bilang kan Ginjal Lagi Berarti terlambat Tadi dia nih Ginjal betul Fahrona Fahrona Biar ngomong dulu Fahrona ini Fahrona Ayo apa lagi Fahrona Gak mau jawab dia Gantung kami Gantung kami Gantung kami itu ada di ginjal Bukan gantung kami Jadi ada empat tadi Organ Organ ekskresi Pada manusia Coba Tita Al-Maizra Ini Arista Turnip Ini siapa Arista Turnip Gak nampak mukanya Udah habis waktu kita lah ya Gak ada yang mau jawab Udah Udah sejajalah yang jawab sendiri ya kan Empat organnya itu Paku jahat Paku jahat Apa aja Paru Paru Kulit Ginjal Hati Disingkat Jadi Paku jahat Ya Nah Dengan demikian Maka berakhirlah pertemuan kita kali ini Minggu depan kita masuk ke kulit Ya Ginjal udah Masuk ke kulit minggu depan Belajar di rumah Semoga Anak-anak usia semua Dalam keadaan sehat Walafiat Dan bisa bertemu secepatnya Di Pertemuan yang akan datang Dengan demikian Kita tutup pertemuan kita Dengan membaca doa Operatul Majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaantah Astaghfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih